Jumpa lagi bersama saya, Wong Ganteng Saandunyo Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas Amen, Mbak Karena ini akan saya masukkan ke dalam konten Youtube saya Bagaimana dan seperti apa ini, Mbak? Kira-kira ada yang bisa di... Dianting, Mbak? Dibantu? Sebelum saya tanya-tanya ke Samen, saya boleh cerita dulu ya Masuk Youtube ya, Mbak? Sekali lagi saya infokan masuk Youtube bagaimana Pokoknya jangan disebut nama ya Oke, oke Gimana, gimana? Aku kan... Bulan 2 kemarin Di-intermin sama bosku Terus... Aku gak pulang, cari lagi disini udah dapet Sebelumnya aku sebenarnya bulan 7 Bulan 7 ini Aku kan finish Tapi sama bosku bulan 2-nya aku di-terminit Karena Dituduh Aku ambil uang Sama bosku Terus Itu kejadian di bulan 10 2022 Tiga hari sebelum dia nuduh Aku ambil uang itu Kakek Yang aku jaga itu Apa namanya? Sexual harassment Pegang-pegang gitu loh Terus aku kan lapor agent ya Terus agent udah ngomong ke bosku Kata agentku Kamu udah ngomong belum? Aku mau ngomong takut Soalnya takutnya bosku tuh gak pernah percaya sama aku kan Terus akhirnya agent nyampaikan ke bosku Tapi bosku tetep gak percaya tuh Akhirnya Di bulan Tiga hari setelah Kakek ku hansap itu Aku dituduh ambil uang Sebesar 5 ribu dolar Lah aku kan gak merasa ngambil ya Jadi Ya aku ngomong gak tau Setelah itu Mereka pasang CCTV Oke Dua bulan setelah kehilangan uang itu Kakek ku ngomong Dompetnya hilang lagi Kan ada CCTV ya sekarang Ya aku ngomong Kalau gitu cek aja CCTV Dimana Sudah dicek Katanya gak ketemu Gak ketemu Akhirnya lapor polisi Lapor polisi Polisi datang Ngecek kamarku Di kamarku gak ada Terus Pas polisi udah pulang Dia ngomong Dompetnya ketemu Di tumpukan baju Aku pikir Oh yaudah-udah ketemu Tapi Ternyata dia masih Nuduh aku Kakek gak mungkin Naruh Dompet Di atas tumpukan baju-baju Tapi kan kenyataannya Memang Di tumpukan baju-baju Yang naruh kakek sendiri Ada CCTV Aku suruh liat di CCTV Katanya Bukan kakek yang Naruh Kakek gak mungkin Naruh di atas Tumpukan baju-baju Lah gimana kan Ada bubinya toh Terus akhirnya Bulan 2 kemarin Tanggal 18 Aku di terminit Terus Sebelum Aku keluar dari rumah Dia tuh ngomong gini Kamu Gak akan Menemukan pekerjaan Selama kamu di Hongkong Ya aku pikir Cuma Nakut-nakutin ya Mas ya Sekarang Waktu itu Aku Bulan 2 akhir Udah dapet Majikan baru Terus Kata Ajin Ya nunggu dulu Sekitar 2 bulan Oke Aku udah nunggu Hampir 2 bulan Sekarang Aku kemarin dapet Surat dari imigrasi Katanya Visa aku ditolak Terus Sama Ajin Aku minggu depan Disuruh ke imigrasi Tanggal 26 Lah Saya mau tanya Kan ini rencana saya Sebelum finish Saya finish bulan 7 Saya Dulu Ada plan Sekitar bulan 3 Atau 4 Mohon maaf ya Saya cerita pribadi saya nih Bulan 4 Saya mau apply Nikah Sama orang siku Tapi keburu saya Determinit Gitu Terus Aku pikir Yaudah cari bos dulu Supaya aku Paling gak aku Punya visa Tinggal disini Gitu Terus ternyata Sekarang visa ku Gak turun juga Ditolak Kalau misalkan Aku Apply Nikah bisa gak ya mas Kalau posisiku sekarang Kayak gini Sekarang Samen Di dalam majikan Atau Nunggu visa Nunggu visa Kalau samen Nunggu visa Terus menikah Itu berarti Double pengajuan Kalau menikah Samen bisa Menurut saya Waktu bisa Satu bulan Atau Kita terkandung Jadwal Jadwalnya Jadwalnya Merit register Kalau syaratnya Samen dipenuhi Syarat suami dipenuhi Selesai Nah Untuk apply visa Samen itu Masih membutuhkan Waktu dan verifikasi Berbagai hal Iya Nah Itu kan Timing lagi Nah Makanya mending Satu-satu dulu Kita tunggu Visanya ini Barulah Kenapa kemarin Kalau samen memang Menikah Gak suami Calon suaminya Samen aja Yang ngejeng Soalnya dia sendiri Disini Iya gak apa-apa Walaupun sendiri Jaga dia Rumahnya dia Ukurannya sekian 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 Cari agent Dibicarakan Baru Dijeng Kalau memang dia Pendapatannya Masuk Rumahnya ada Kalau ditanya Sama imigrasi Kenapa Kenapa kok butuh Pembantu kan Kamu cuma tinggal sendiri Dan begini Begini Ya saya mau Bersih-bersih rumah saja Ya Dikuatkan alasannya Yang penting kan Persaratannya cukup Rumahnya ada Gajinya ada Sendiri kan Gak apa-apa Pasti itu akan ditanyain Tapi dia ketulis surat loh Biar tinggal Sama-samaan Udah visa turun Ibaratnya Kalau sudah visa turun Baru nikah Jadi Step-stepnya Seperti itu Nah Aku gak ngerti Samen telepon sama sayanya Baru sekarang Nah kalau Samen baru sekarang Samen paksain Apply nikah Berarti double Dua visa nantinya Samen menikah Habis menikah itu Masih satu bulan Samen nunggu visa Kalau Menikahnya itu berhasil Visa samen Masih belum turun Terus samen Apply visa lagi Double Double dua visa Nah disitu Imigrasi akan Lebih melihat Samen lagi Makanya Satu-satu dulu Halo Iya halo Gimana Nah itu penjelasan Jadi Oke oke Jadi Kalau menurut Mas saya harus Ngapain dulu Majikan Cari majikan dulu Iya Majikan dulu Tapi ditolak Kemarin Udah ditolak Sama ini Nah terkartannya Dapet lagi Lah kan aku Bulan dua kemarin Udah dapet Ditolak Nunggu Nunggu Sampai sekarang ini Lah Kemarin Aku dapet surat Ditolak Berarti pulang Iya Oke Samen pulang Si ngejeng Calon suami Samen Pie Bisa gitu Ya bisa dong Makanya Temuin agent Sama suamini Samen Agent pasti Pasti akan tau Agent pilihannya Samen Terserah Kalau Samen Percaya sama kami Ya gak ada masalah juga Terserah sampean Tanyakan ke agent Jadi syarat-syarat Calonnya Samen itu Bisa memenuhi syarat gak Kalau menurut agent itu Kalau memenuhi syarat Jalankan Samen pulang Indonesia Jadi Samen proses Halo Iya iya Jadi Karena memang Imigrasi akan Menelpon majikan Samen sang lama Terus majikan lama Menulis record Rekod macam-macam Nah Samen juga Tidak memberikan Kronologis cerita Masalahnya Samen Waktu keluar di majikan Akhirnya Imigrasi gak punya Pembelaan terhadap Samen gitu loh Bisa dipahami gak Karena satu pihak Dari majikan Harusnya Samen juga Punya catatan Kronologis Ketika Samen Kerja di tempatnya Majikan itu Karena ketika Samen Dijelekkan Samen juga Kata dibalas Dengan kata Kan dia pasti Telepon Untuk mendapatkan Majikan baru Imigrasi akan Nelpon ke majikan lama Rata-rata Seperti itu Kalau majikan lama Udah ditelepon Nyampein yang Jelek-jelek Sama-sama Dan Samen sendiri Waktu rilis letternya Surat Terminit kontraknya Itu Samen gak Memberikan lampiran Untuk disodorkan Ke imigrasi juga Akhirnya gak ada Sisi pembelaan Dari sisi sampean Kan mbak Gitu ceritanya Makanya kan tertolak Karena ceritanya Cuma satu pihak Dari majikan Nah itu yang Yang kadang-kadang Teman-teman Tidak menyadari Bahwa laporan Kalian juga itu Atau rilis Letternya kalian itu Juga sebagai Pertimbangan Untuk imigrasi Menentukan Visa Samen berikutnya Nah jadi disinilah Ini pemahaman Kepada teman-teman Yang memang harus Harus setidaknya Teman-teman itu Care dengan itu Gak cepat-cepat keluar Terima duit Hak-haknya diterima Tapi masa depan Selanjutnya Tidak dibikirkan Nah itu Salah satu contohnya Nah makanya Sekarang berunding dulu Sama calon Kan Samen sudah dipastikan Harus pulang Bisa dipolak Nah aku gak ngerti Tiket yang dari Majikan lama tadi Masih ada apa enggak Masih berjalan apa enggak Dari rentan waktu Ketika Samen Finish atau Interminate Samen finish kan Interminate Oh Interminate Harusnya Interminate Harusnya Interminate itu Sebenarnya aku gak ngerti juga Tapi Aku memproses beberapa Teman-teman Interminate itu Masuk gitu loh Terus satu hal juga Kemarin Overstay Empat Empat Hari Overstay Empat hari Itu pun bisa diterima Visanya Dan Dua-tiga hari kemarin Masuk ke majikan Tapi kenapa Samen ada masalah Nah ini kan yang aku Belum bisa korek banyak Ya memang Imigrasi itu punya Wenang Penuh Terhadap visa Tapi kan kronologisnya Kita Cerita Samen kan Cuman Begitu Kita belum detail Karena gak ketemu Nah jadi Sekarang yang harus Samen lakukan adalah Apakah calon Suami Samen tadi Mau Ngejeng Samen Itu yang harus Dibicarakan dengan Ejen Kalau iya Jeng aja Samen terpulang dulu Ke Indonesia Mungkin Lebaran-lebaran Di Indonesia Relax Teleponan sama Calonnya Nanti Setelah kelar Baru Samen hidup sama majikan Visa turun Misalnya Setelah visa turun Ya sudah Lanjutkan proses nikahnya Nikah Habis nikah Ableh visa Beres Halo Berarti Kalau Iya loh Kalau Misalkan Sekarang Aku langsung nikah Itu tambah ribet ya Ya Kalau nikah sih Gak ada masalah Mbak Tapi kan nikah Tidak menjamin Samen untuk tinggal di Hongkong Persoalannya disitu Yang menjamin Samen tinggal di Hongkong Itu visa Dan visa menikah Itu dependen Nah kalau Samen sudah menikah Dengan majikan ini Nah otomatis Samen tetap harus pulang Artinya ya boleh Gak ada masalah Samen mau nikah Berarti nanti Tinggal ngurus Dependent visanya Samen pulang dulu Intinya kan Samen pulang dulu ini Iya harus Untuk mengamankan posisi Gak bisa Stay terus di Hongkong Karena Imigrasi sudah Nyuruh Samen pulang Tidak mengizinkan Visa Samen Jadi yang Menikah itu Siapa saja di Hongkong Boleh Mbak Jadi tolong dibedakan Antara menikah Dan izin tinggal Visa Itu beda Dua hal yang berbeda Saya kemarin juga Dari Indonesia menikah Nemenin orang Indonesia Menikah Yang beda agama Tapi Dewa Gak ingin tinggal di Hongkong Dia menikah aja Udah selesai menikah Pulang lagi ke Indonesia Boleh Oh kalau misalkan Kita nikah aja disini Terus gak tinggal disini Itu boleh ya Boleh Oh gitu Kalau harus tinggal di Hongkong Itu Baru Ijin tinggal Di sana Yang ribet Oh yang ribet itu Apply Dependent visanya Gak ada ribet Kalau gak tau ya ribet Kalau tau Gak ribet Saya ngurusin ini mbak Ada delapan Kalau gak sembilan orang ini Yang lagi saya urusin Untuk menikah Dokumennya Gitu Karena kehalang lebaran ini kan Bahkan kasusnya macam-macam Ada yang hamil Lapan bulan Ada yang hamil Enam bulan Ada yang hamil Tujuh bulan Ada yang paper Ya Kasusnya lebih parah Kalau kasusnya sampein Kan cuman begitu aja Sederhana Simple menurut saya Jadi gak ribet Intinya gak ribet Kalau kita tau Nah Bagaimana kita cari tau Nah Salah satunya sampein Tantelfon Iya Jadi gak ada masalah Menurut saya Persoalan sampein itu Gak seberat Yang pernah saya tangani Yang pernah ada Disampaikan ke saya Nikah lagi Soalnya ini kan pertama kali Saya dapat masalah Kayaknya Bingung mau ngapain Gak apa-apa Kan bisa nelfon Sampein nelfon kemarin Saya lagi njenguk Anak yang sakit Dan lagi ngurusin Ya sekarang saya nelfon Pasti akan saya cekin Semuanya Orang-orang yang belum Kebalas nelfonnya Saya gitu Jadi gak ada masalah Mbak sampein Sementara waktu Memang mundur Selangkah dulu Untuk maju Lima langkah Sampein menikah Boleh Sampein Dijeng calon suami Sampein boleh Sampein boleh Pertimbangkan Nanti kalau Masih bingung lagi Sampein boleh Telfon saya Gak ada masalah Karena kan Sekali lagi Yang diajak diskusi Kan Calonnya Dan Menikah itu Gampang Untuk ngurusi Ijin tinggal Itu Bukan rumit Bisa Tapi kita harus Tahu Prosedurnya Hongkong Sederhana kok Gak ribet Malah yang ribet Itu Indonesia Menurut saya Kalau menurut saya Yang ribet itu Indonesia Ya Indonesia tanah air beta Tapi ya sudah Gak apa-apa Ada lagi Kira-kira Yang mau saya Tanyakan Atau belum jelas Satu lagi Kalau misalkan Saya pulang Terus Saya kan Misalkan Ini pacar saya Mau ngejeng saya Di sini Itu bisa Dipastikan Visaku Turun Gak Kalau Semen pertanyaannya Visanya Pasti turun Apa tidak Saya tak pacaran Sama imigrasi Dulu Atau Imigrasi Jadi bojo Saya dulu Baru bisa Nanya Gak bisa Gak bisa Begitu Ya sekarang Itu tergantung Usaha Agency Dan majikan Sampean Untuk mengusahakan Sampean Benar-benar Alasannya Untuk membutuhkan Sampean Itu tepat Nah itu kan Yang dikonsolidasikan Yang diatur Sama agency Nah Tergantung Agency nya Benar-benar Punya Qualified Gak Tidak ada Jaminan juga Walaupun dari Agency saya Tapi setidaknya Kita berjuang Berjuang kan Boleh Jadi Sampean Pertimbangan dulu Sama pacar Mau ngejeng Atau Mau daftar nikah Kalau mau daftar nikah Fine It's okay Gak tau Jadwalnya nanti Sampean Pulangnya kapan Dan jadwal nikahnya kapan Otomatis Kalau jadwal pulangnya Lebih duluan Dari jadwalnya nikah Artinya Sampean pulang dulu Nanti pas jadwal nikah Sampean balik lagi ke Hongkong Masuk lagi ke Hongkong Setelah itu nikah Nah setelah nikah Nah sampean kan Apply Visa Lah kalau Ijin tinggal Sampean cuma Dikasih sebulan Dan apply Visanya belum turun Harus pulang lagi Atau harus keluar lagi Misalnya ke Makau Saya sudah mengalami itu Soalnya mbak Istri saya Apply nikah Apply dependent Visa saya belum turun Tak tinggal ke Jepang Begitu turun Istriku Berangkat ke Jepang Bawa visanya Bawa saya masuk ke Hongkong Begitu ceritanya mbak Saya juga pernah mengalami Ini proses Seperti Samen kayak gini Tapi saya ada Lima kali juga Dideportasi mbak Samen belum Lima kali Dideportasi Ya saya ini Bukan teori Tapi saya menjalankan Saya Saya praktisi Saya mempraktekan Jadi akhirnya Menganalisa beberapa Persoalan atau masalahnya Teman-teman yang nikah Itu kira-kira Dimana persoalannya Dan bagaimana Untuk mencari solusinya Itu mbak Praktisi Bukan teori Karena saya yang jalani Dapat istri saya itu Juga perjuangannya lumayan mbak Jadi termasuk Samen nanti Mau dapet calon suaminya Samen ini Yang juga harus perjuangan Dan perjuangan itu Harus kita jalani Untuk mendapatkan Sesuatu yang jauh lebih baik Kan seperti itu mbak Enggak ada masalah Menurut saya Samen Tidak ada masalah Menurut saya Menurut saya Menurut samen Menurut saya Tidak ada masalah Masih Berarti bukan masalah yang besar Bukan masalah yang besar Kalau cuma majikan Majikan orang wongkong Biasa saja Aku boleh ngomong Ngomong Ngapain Kamu ngomong apa Bu Juku ini mau ngomong Katanya Ikutan Oke oke Mat pagi mbak Salam kenapa Halo mbak Saya Yuli mbak ya Halo mbak Yuli Saya tahu Samen Ya 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 Nah ini cerita sedikit Tentang masalah Proses Kerja di Hongkong Dan menikah Kayak gitu ya Kalau dari saran Ini kan sampai Mencari beberapa Sumber saran kan Kayak gitu Bulit mana yang mau yang dipakai Kayak gitu Kalau menurut saya Samen apply nikah Iya kan Terus Biar Samen Nggak buang-buang waktu Kayak gitu Samen apply nikah Selepas menikah Otomatis kan Nanti Samen ke Makau Terus masuk Hongkong lagi Kan cuma dikasih visa turis Walaupun Samen Sudah ada Surat nikah Kayak gitu kan Nah itu Bu Juni Samen Untuk sesegera mungkin Untuk memasukkan Proses Persiapan Untuk Dependent Sampean Nah itu perlu waktu ya Paling cepat Itu biasanya Dua bulan Kayak gitu kan Paling lama Enam bulan Tergantung dokumen Kelengkapan Karena kan pernikahan Antar dua negara Kayak gitu kan Nah kalau Pihak suami Itu pasti suami Sudah tahu lah Kayak gitu Tentang Persyaratannya normal lah Rumah Kayak gitu kan Terus Habis itu Masalah gaji Silip gaji Atau pajak tahunan Terus Hongkong ID Terus dia tidak punya Utang-piutang Yang sudah Dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Hongkong Kayak gitu kan Nah terus Dari pihak Sampean Sampean juga harus Menyiapkan dokumen Ya mungkin Sampean juga sudah Mencari informasi ya Untuk kelengkapan Menikah di Hongkong Itu adalah Sampean gadis Atau janda Statusnya Gadis Gadis oke Jadi KTP E-KTP ya Yang statusnya Belum pernah menikah E-KTP KK Akte Dan surat izin orang tua Semua itu harus Translate dalam Bentuk bahasa Inggris Kayak gitu Dan itu Sampean Harus siapkan Secepat mungkin Kayak gitu Supaya Sampean gak buang-buang Waktu Karena Sekarang Sampean sudah Dua kali Satu Kemarin di Interminate Dua Coba untuk Proses dengan Majikan baru Ternyata Dapet amplop merah Kayak gitu kan Visanya gak bisa turun Dan harus pulang ke Indonesia Kayak gitu kan Jadi jalan satu-satunya Yang bisa menyelamatkan Sampean itu adalah Calon suami Sampean Untuk segera Menikah Dan apply Dependent visa Sampean Cuma Sampean harus sedikit Agak sabar Untuk nunggu visanya Kalau memang nanti Sampean Kan Bisa tuh Sampean visanya kan Dikasih jatuh tempo Gak tau sampai kapan Kayak gitu kan Nah Selama Sampean masih di Hongkong Secepat mungkin Untuk urus Jadwal pernikahan Nanti kalau visanya Sampean sudah habis Sampean bisa ke Makau Terus masuk lagi ke Hongkong Kan sudah ada jadwal pernikahan tuh Nah itu dimasukkan ke Imigrasi waktu Sampean masuk Hongkong Kalau ditanya Kalau gak ditanya Ya gak apa-apa Pasti dapet Satu bulan Ke Hongkong lagi Turis Kayak gitu kan Statusnya Sampean turis Kayak gitu Nah disitulah Sampean Melangsungkan pernikahan Nah selepas Melakukan pernikahan Sesegera mungkin Suami Sampean Dan Sampeannya Untuk masukkan Proses Dependent Visa Persyaratannya apa Yang saya sebutkan tadi Kayak gitu Terus habis itu Baru Sampean pulang ke Indonesia Mungkin dua bulan Nunggu Kabar dari Suami Dari imigrasi Nanti kalau Visa sudah approve Baru Sampean bisa ke Hongkong Pakai Dependent Visa Terus Sampean bisa Untuk proses ganti Hongkong ID Kayak gitu mbak Ini Kalau dari saran loh ya Ini dari saran saya aja sih Untuk mempersingkat waktu Cuma Sampean harus Menikmati prosesnya Karena gak cepat Gak instan Kayak gitu Oke mohon maaf mbak Kan Posisi saya sekarang ini Kan gak ada visa Sekarang ini Terus kalau misalkan Saya langsung Apply sekarang juga Maksudnya Ya Hari-hari inilah Gitu Berarti saya harus Nunggunya Di rumah Atau gimana Gini Nanti Sampean sama suami Datang ke lembaga pernikahan Kayak gitu ya Nah Sampean bawa paspor Terus Cuma paspor aja sih Karena kan Sampean statusnya Sudah selesai kan Kontraknya Visanya habis to Habisnya kapan Yang Kontrak kemarin Yang sekarang proses ini Kan Nah sampai Dikasih tanggal waktu Sampai kapan Tinggal di Hongkong Belum tau Suratnya di Suratnya di agency Loh mbak Samen harus tau loh Ini jin tinggal Samen Jangan sampai over stay Iya soalnya Sekarang mereka kan Libur Jadi besok Saya baru bisa Ambil suratnya gitu Oke Samen bawa surat itu Yang penting Samen di Hongkong Tidak over stay Kayak gitu ya Nanti biar Samen Tidak ada masalah Waktu Samen Mau apply nikah Kayak gitu ya Samen tinggal datang Ke lembaga pernikahan Sama suami Terus habis itu Nanti dari lembaga pernikahan Akan dikasih jadwal Kapan ada waktu Untuk menikah Soalnya kan Yang menikah Bukan hanya satu orang Kan mbak Kayak gitu kan Iya Kayak gitu kan Jadi Kapan ada jadwal Mau diambil apa enggak Kalau mau ya Samen harus datang Sama suami Ke Pernikahan Itu Pada waktu Tanggal yang sudah Samen ambil Yang sudah ditentukan Oleh lembaga pernikahan Kayak gitu Terus sambil membawa Dua saksi Bahasa Inggris Samen bisa enggak Percakapan Inggris Bisa Bisa oke Berarti kan enggak perlu Translator Cuma dua saksi aja Kayak gitu mbak Oke Walaupun sekarang Samen Tidak ada visa Kerja ya Samen bisa Untuk proses Untuk pengajuan menikah Itu bisa Selama Samen tidak Overstay Kayak gitu Oke 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 Kalau saksinya itu Kita bawa sendiri Atau gimana Samen bawa sendiri Dari pihak suami boleh Dari pihak samen boleh Yang penting di atas 18 tahun Saya juga boleh Oke Bisa ya mas ya Bisa Terima kasih Mbak WA ini Jadi saksi Gitu mbak Jadi Supaya samen Yang sat-sat-sat Waktunya samen Kan harus enggak Banyak lagi Kayak gitu Iya Oke Samen dari penjelasan saya Penjelasan bujo saya Samen bisa paham enggak Bisa narik kesimpulan enggak Yang paling penting itu Paham Jadi pertimbangkan itu Jangan nanti banyak pilihan Malah samen Singgi Singgut juta lakon Itu bahaya Kan telepon cari Solusi Solusi penjelasan Malah Telepon malah bingung Air repot Iya betul Makanya yang paling penting Adalah diskusi Dengan calon Calonnya samen Benar-benar sama-samen enggak Kalau benar-benar mau Ya sudah Sama dokumennya Nah dokumennya samen Ready enggak Mempersiapkan Dependent Harus Ready kayak gitu loh mbak ya Ojo dadak golek-golek Dadak golek-golek Itu kan juga perlu Waktu juga kan Kayak gitu Kalaupun Tahu samen ada kekurangannya Cek lagi Antara kakak KTP akte Nah itu Nama tanggal lahir Semua sama enggak Antara nama sampean Nama bapak sampean Nama ibu sampean Terus Pil tulisannya Karena hongkong itu kan Jangan sampe salah Satu huruf aja Jadi yang dicek Bukan hanya sampean Kadang Nama bapak sampean Ibu sampean Tanggal lahir Kayak gitu kan Nah itu juga perlu Terus Sekalian ditranslate Dalam bentuk bahasa Inggris Kayak gitu Supaya Biar waktu sampean Proses Cepat Kalau cepat Itu biasanya 6 minggu 6-2 bulan Visa turun Kalau dari pihak sampean Tidak ada masalah Pihak dari suam Tidak ada masalah Itu sekitar 2 bulan Itu visa turun Jadi sampean bisa Balik ke hongkong Dengan visa dependen Nyampe hongkong Sampean segera untuk Proses ganti hongkong id Kayak gitu mbak Oke Tapi minimalnya Kalau sampean menikah Jadwalnya Itu dari Mana Lembaga pernikahan Di hongkong Itu Kalau Lewat itu Itu bisa jadi 1 bulan Bahkan 3 minggu Itu paling cepat Itu kalau Merit register ya Karena sampean Apply merit register Itu gak cuma Satu kali datang Langsung apply Gak bisa Minimal 2 kali Pertemuan Satu itu Terus nanti Menikahnya Hari apa Tanggal berapa Itu Itu juga Jadwal di merit register Kira-kira Adanya di tanggal Berapa Prediksinya Seperti itu Itu baru Menikahnya Tapi kalau Menikah Bayi pengacara Bayarnya Gak mahal Tapi bisa cepat Dan diakui Nah itu Itu pengalaman Saya dengan Istri saya Kalau uber-uberan Waktu loh ya Tapi sekali lagi Makanya itu Didiskusikan dengan Calon pasangan Sampean Seberapa Dia juga Menginginkan Sampean Jadi seperti itu Jadi jangan bingung lagi Sudah Kalau pengacara Misalkan kita Pakai pengacara Yang harus bisa Bahasa Inggris Dan Indonesia Enggak Bahasa Kantonis Bahasa Inggris Semuanya bisa Bisa Apa aja Oke oke Itu Itu kalau Nguber cepat Nguber cepat Untuk Sertifikat Menikahnya Kalau menikah Saja Saratnya Sampean Kan Apa gak Masak sego Jadi kalau Menikah Sampean Saratnya Menikah Itu Cuma Paspore Sampean KTP Sampean Hongkong Sama Surat izin Dari orang tua Karena Sampean Belum pernah Menikah Nah itu Surat izin Dari orang tua Itu Ditransit Ke bahasa Inggris Saratnya Kalau menikah Cuma Tiga Ini aja Harus Surat izin Orang tua Iya dong Lekan Sampean Masih Gadis Iya Tidak ada Keterangan Sampean Masih Single Itu bukan Tapi Surat izin Orang tua Izin Menikah Di Hongkong Dan Berstatus Belum pernah Menikah Betulis Sama orang tua Diketahui Oleh kepala Desa Ditransit Bahasa Inggris Selesai Saratnya mudah Itu pas Pas kita Apply Kan kita Apply nikahnya Itu Kas Melampirkan Paspor Hongkong ID Surat izin Orang tua Itu pas Applynya Iya Sarat yang harus Semen bawa Untuk masuk Ke Merit Register Dibawa Aslinya Juga Atau Surat izin Orang tuanya Ini Nah Iya Yang harus Dibikin Pasti Nyantol Satu Itu Surat izin Orang tua Begono Mbak Halo Iya Halo Ada Bingung Ada Bimbang Ada Apa Apa Hubungan Sama orang tua Nggak Kurang Nggak Usah Ditanyakan Lagi Kita kan Sudah Menyodorkan Menu Soto Sego goreng Jangan Asam Jangan Lodeh Jangan Tewel Bagaimana Cara menikmatinya Muluk Tangan Sendok Sumpit Sampai Nentok Komplet Apalagi Yang menjadi Bingung Kasih Meneng Mikir Mikir Masalahnya Satu lagi Mas Kalau Saya Harus Mendapatkan Surat izin Orang tua Berarti Masih Perlu Waktu Lagi Ya Pastinya Berarti Kalau Misalkan Visak Udah Pasti Nggak Banyak Disini Kalau Misalkan Aku Apply Terus Surat izin Orang tua Nyusun Pasti Nggak Bisa Harus Bareng Bisa Iya Oh Bisa Bisa Jadi Appointment Samen Appointment Nah Ketika Appointment Bikin Janji Dengan Merit Register Samen Sama Calon Seberit Saratnya Ini 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 Oh Ya Oke Belum Selesai Yowes Kami Tunggu Appointment Nah Begitu Selesai Appointment Berkas Berkas Terselesaikan Samen Ditanya Kamu Mau Tanggal Berapa Dia Pasti Akan Begitu Nah Sekarang Kecepatan Samen Untuk Mendapatkan Surat Itu Sejauh Mana Itu Pertanyaannya Oke Kecepatan Samen Mendapat Surat Ijin Dari Orang tua Hari ini Ditelepon Datang Ketempatnya Pak Lurah Dibikinin Pak Lurah Atau Justru Orang tua Samen Bisa Bikin Tulis Taruh Ketempatnya Pak Lurah Diketik Pak Lurah Pak Lurah Menyatakan Samen Anaknya Ini Ini Juga Oh iya Orang tua Ini Benar Mengetahui Kepala Disa Jebret Please Baru Dikirim Di Translate Dulu Di lembaga Translate Kalau Enggak Mau Kirim Ke Hongkong Dulu Samen Ke KJRI Translate Makanya Karena Kita Belum Tahu Sampean Itu Kapan Berakhirnya Akhirnya Kalau Kata Bojoku Jutking Dulu Ke Makau Balik Lagi Kalau Diterima Kalau Enggak Diterima Nah Balik Ke Makau Lagi Jatuh Kalau Aku Balik Hongkong Makau Sudah Pernah Sampai 23 Kali Enggak Putus Hampir Satu Kontrak Sampean Wah Berarti Pas Aku Nunggu Surat Dari Orang Tua Kalau Misalkan Visa Aku Habis Aku Kemakau Nih Terus Balik Lagi Ke Hongkong Ngurus Tika Kalau Samen Bisa Nyodorin Itu Ke Suami Sampean Dan Suami Samen Calon Suami Samen Maju Sendiri Ke Lembaga Pernikahan Gak Apa Itu Yang Dilakukan Bojoku Dulu Tapi Bojoku Pakai Pengacara Jadi Samen Gak Ada Di Tempat Samen Gak Ada Di Hongkong Mempelainya Itu Gak 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 Daftar Di Hongkong Misalkan Aku pulang Indonesia Jadi Calonku Yang Urus Sendirian Pakai Pengacara Kalau Saya Dulu Istri Saya Karena Gak Sempat Dia Pakai Pengacara Tapi Kalau Calon Suaminya Sampean Itu Ngurus Sendiri Ke Lembaga Pernikahan Boleh Oh Gitu Iya Itu Juga Bisa Nanti Pas Ada Jadwal Nikah Kan Ada Suratnya Tuh Nah Suratnya Sampai Terbang Ke Hongkong Oh Gitu Oke Iya Sampai Masih Masih Saya Tartu Dulu Ya Itu Makanya Jangan Bingung Kok Dikein Masukan Tambah Tambah Bingung Karena versi saya Dengan versi Fujo saya Bisa beda Beda Berarti gini ya Kalau saya Misalkan Sama calon saya Apply Misalkan Hari ini Terus Sudah masuk Tapi cuma Paspor Sama Adi Saya Tok Terus Saya Visaku Habis Aku pilih Pulang ke Indonesia Gitu Bisa Gak Bisa Sekali Apply Kalau Saratnya Belum Lengkap Tidak Diterima Berarti Harus Semuanya Lengkap Dulu Saya Pulang Indonesia Sama Enggak Pulang Ke Indonesia Yang Apply Calon Suami Samen Itu Boleh Memplay Cuman Satu Orang Calon Suami Samen Itu Boleh Tidak Tanpa Sampean Itu Boleh Oh Gitu Jadi Tidak Perlu Saya Bukan Tidak Perlu Saya Kan Sama Tidak Ada Izin Tinggal Makanya Yang Dibilang Sama Istri Saya Kalau Sama Tidak Ada Izin Tinggal Sama Keluar Dulu Dari Makau Sambil Nunggu Sarat Misalnya Tidak Pulang Indonesia Nah Sarat Sudah Selesai Sama Bawa Lagi Samen Apply Sama Bujo Samen Boleh Gitu Juga Boleh Kalau Samen Visanya Masih Ada Satu Bulan Tapi Kalau Samen Tetap Di Indonesia Yang Urus Semuanya Calon Suami Samen Itu Juga Boleh Masalahnya Samen Sama Suami Apa Harus Bersama Pertanyaannya Kan Itu Apa Mengharuskan Samen Harus Bersama Kalau Harus Bersama Begitu Ceritanya Tapi Kalau Tidak Harus Bersama Samen Tidak Apa Aman Tunggu Di Indonesia Saja Biar Semuanya Diurusi Calon Suami Karena Ini Sama Sekali Kita Tidak Membahas Calon Suami Samen Dan Kepribadian Samen Dan Kesanggupan Dia Dalam Dengan Samen Kan Kita Tidak Bahas Ini Itu Samen Yang Tau Tapi Kita Sudah Memberikan Opsi Opsi Tersebut Jadi Biar Samen Ketika Ngomong Dengan Calon Suami Itu Samen Bukan Tidak Ada Modal Sudah Cukup Informasi Sampean Tentang Pernikahan Itu Karena Tidak Semua Orang Hongkong Itu Ngerti Urusan Pernikahan Dengan Orang Di Luar Negara Iya Betul Saya Saya Nanya 7 Sampai 8 Orang Itu Suaminya Rata Rata Melih Tidak Paham Jadi Calon Istrinya Ini Yang Nanya Bolak Balik Ke Saya Kadang Kadang Oleh Duren Kadang Kadang Oleh Sate Kadang Kadang Oleh Kopi Kadang Kadang Oleh Ngaulamin Ya gara-gara Calon Suaminya Diajak Ketemu Juga Dengan Saya Begitu Malah Saya Semua Indonesia Mereka Malah Hongkong Jadi Jangan Dipikir Semua Orang Hongkong Itu Tahu Dan Ngerti Juga Peraturan Enggak Juga Iya Soalnya Dia Juga Enggak Terlalu Ngerti Nah Kan Gitu Ya Gak Apa Sama Yang Jelasin Kalau Sama Benar-benar Jelasin Kan Berarti Sama Sudah Paham Kalau Sudah Paham Kalau Dia Memang Mau Sama Semuanya Yang Ngurusi Sama Harus Punya Visa Dulu Kan Persoalannya Kan Kalau Sama Mau Yang Ngurusi Sendiri Dia Sibuk Kerja Nah Setidaknya Sama Sudah Ada Bekal Dari Apa Dari 39 Menit Yang Saya Sampaikan Kan Sama Sudah Punya Bekal Pengetahuan Dan Yang Nonton Subscriber Saya Kalian Juga Dapat Informasi Jadi Dari Satu Persoalan Orang Yang Pinter Bisa Banyak Mbak Harapannya Saya Kan Begitu Bikin Konten Begitu Ceritanya Mbak Intinya Intinya Tidak Ada Masalah Intinya Persoalan Sama Ini Tidak Terlalu Rumit Masukkan Istri Saya Tadi Kan Supaya Tidak Buang Waktu Katanya Dia Kalau Aku Milih Tak Penang Indonesia Sarate Tak Lengkapi Tak Kirim Caloni Caloni Ngurusi Caloni Gak Isu Ngurusi Ya Jangan Aku Disik Nek Dijangan Metu Duit Sedangkan Menikah Nanti Juga Metu Duit Tapi Kan Gak Larang Iya Kemarin Ngomong Katanya Dia Kalau Disuruh Pulang Ya Pulang Dulu Aku Bisa Ngurus Gitu Katanya Ya Bagus Sudah Lampu Iju Tinggal Sampai Nai Begitu Ceritanya Oke Kalau Misalkan Nanti Aku Ada Pertanyaan Lagi Saya Telepon Semen Lagi Gak Bapak Mas Siap Cuman Ya Kalau Kayak Kemarin Lagi Sibuk Ya Mohon Dimaafkan Oke Saya Saya Paham Iya Karena Kadang-kadang Sing Biru Si Ake Kemarin Kasian Soalnya Di rumah Sakit Dia Masuk Rumah Sakit Koma Tiga Bulan Tidak Ada Sama Sekali Yang Menjenguk Keluarganya Juga Belum Bisa Dihubungi Jadi Makanya Kita Sama Tim Datang Kesana Nengok Kondisi Dan Keadaan Terus Kira-kira Bagaimana Tindak Lanjutnya Kita Sembuka Mbak Atau Sembuka Kita Lagi Nunggu Anak Pertamanya Itu Apa Responnya Dari Keluarga Wadini Nek 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 Itu Sedikit Cerita Kenapa Saya Itu Mbak Nanti Kalau Ada Sesuatu Boleh Perkembangan Selanjutnya Keep in Contact Kita Jadi Saksi Siap Untuk Dokumen Dokumen Oke Nanti Saya Update Kesamaan Lagi Kalau Misalkan Ada Perlu Bantuan Atau Apa Saya Telepon Samaan Lagi Tidak Wajib Tapi Saya Hanya Membantu Oke Terima Terima Kasih Terima Kasih Waktunya Mas Terima Kasih Assalamualaikum 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 Oke Teman-Teman Semuanya Menikah Di Hongkong Dan Menjadi Calon Dai Dai Atau Calon Nyonya Di Hongkong Tidak Sulit Tidak Rumit Dan Tidak Ruwet Salah Satu Persoalannya Mbak Ini Menurut Saya Sangat Gampang Cuman Butuh Waktu Butuh Persiapan Itu Saja Keep Stay Tun My YouTube Channel And See you Next Video Bye 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 Bye